Oke kali ini gue mau jalan-jalan malam di kota Solo kita akan melihat arsitektur yang ada disini Seperti disini ada mall pelayanan publik ya dengan desain arsitektur yang kelas MPP Jendral Sudirman Karena ini emang letaknya di jalan Jendral Sudirman ya yuk kita jalan-jalan menikmati suasana disini Banyak pedagang kaki lima nih kalau mau koineran di pinggir jalan jajanan seperti silok juga ada Dan juga mainan punak penting segini Ini sebenernya bus, out the bus ya Dan disini adalah benteng Kita lihat yuk bentengnya Ya kalau di map sih ini adalah benteng Fort Vasterburg Cuma karena malam hari gelap ya jadi ini lebih kayak parkiran biasa Kita jalan lewat rotor aja deh kalau lebih terang Ya disini ada bangunan Fort Indonesia Disampingnya ada Bank Indonesia Wow dan nih Disampingnya juga ada bangunan tua juga Kalau ngerasain nih bangunan Dejaresbank ya Bank jaman Belanda Nah ini dia bangunan BI nya Kemudian nyambung disini ya Dejaresbank Sehingga gue emang Dejaresbank ini jadi juga bakal BI Disini kita bisa lihat pembatas jalannya Disponsori BI dan Rotary Wah di seberang ada rame-rame nih Kita lihat yuk kesana Yang gue sobat dari Solo ini Ini suasananya chill ya meskipun Ramai Tapi enggak Sampai ya kan terlalu crowded Dan masih enjoyable gitu Suasananya Ini ada Taman Balai Kota Surakarta Nanti kita kesana ya Sebetulnya lagi ada cara nih Sell something Sebelum ke Balai Kota Kita coba jalan-jalan disini Wow ada jembatan yang unik Ini jembatan Pasar Gede ya Wow ada kalinya Dan bangunan-bangunan tua Kita lihat dulu ya suasana Pasar Gede di malam hari Sebelum kita ke Balai Kota Ini suasana Pasar Gede Kita habis sepi ya Kita coba nyebrang yuk kesana Dan ini ada tubuh jam Pasar Gede Ayo kita coba nyebrang Be careful Be careful Ini suasana Pasarnya nih Bener-bener masih Terjaga ya Oten Oten Nah ini seberangnya Sekarang kita jalan ke Balai Kota Sekarang kita jalan ke Balai Kota Oh iya ternyata di seberang Pasar Gede ini Ternyata ada klemtengnya disini nih Gimana baik Gue lupa sudah ke Balai Kota Bapak Pirit itu Unik ya Haji Nah ini dia suasana Dari jembatannya Syahdu banget ya Romantis gitu Suasana kolonial Tuh keren Nah ini parkiran untuk event di Balai Kota Dan disini ada Tugu Paman Dengan Dan sekarang ayah kita nyebrang aja nih Ternyata ini ada event SJS Mable Sale Solo Great Sale Mable Sale Wah jadi ingat Pak Jokowi ya dulunya pengusaha Mable Wow disini lihat ada patung bayang orang Keren Disini juga ada dengan karakter dan post yang berbeda Ayo kita langsung masuk ke solo great sale SJS Mable Sale Karakternya ini siapa sih yang merah gitu Yang apa mungkin bisa komen Wah disini ada kuliner selain dari Mable Sale nya disini Lihat Mable Sale nya Ada berbagai pajangan juga disini Nah ini mejanya lucu banget nih 200 ribu Apa beli ya ini Bagus banget nih Apakah gue harus membelinya Wow Ternyata disini banyak furniture atau mebel yang menarik Dan gue mau beli yang ini Ternyata disini Dari kayu punggi Bentuknya semi-semi kerangkeng gini Unik warnanya putih Jadi fleksibel bisa ditaruh dimana aja Disini ada kuliner Barang-barang-barangnya putih Nah kita sudah mau selesai Bahwa kita sudah mau selesai Kita jangan lupa Kepali dengan bintang Berlaku dengan bintang Adiklah berlaku Katak tukar posisinya Untuk meja yang paling kiri Renaknya di paling kiri Begitu juga seterusnya ya Oke Dan selamat menegang ternyata masih banyak pamerannya di gedung balai kota kurang akurah ini sepertinya pendopo sih oh oh hai 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 Oh Oh selamat menikmati tempat lili yang raksasa rotan-rotan mebel-mebel kayu-kayu wow semuanya lengkap ada di sini ada homeware juga di sini cermin ya wow terima kasih wow banyak banget mebel-mebel yang di support mulai dari yang murah sampai yang mewah what about Solo Greatsdale indonesia kan susah mau pasang yeay gue udah selesai tadi eksplor Solo Greatsdale mebel sale yes guys mebel sale dan gue juga beli mebel beli coffee table yang unik banget sih gue jarang nemuin dan harganya cuma 200 ribu dan biasanya kalau di Jakarta dan biasanya kalau di Jakarta komitable kayaknya 200 ribu itu gak apa ya gak terlalu teguh ya ini lumayan dari kayu mindi 200 ribu dan baik banget sih dari sellernya juga bantu packing karena tadi gue bilang gue naik bus balik ke Jakarta nah pokoknya seru banget disini di balai kota Solo untuk hari libur apalagi kalau ada acara acara kayak gini ya dan ada patung-patung tokoh kewayangan unokawan wayang orang meskipun gak bisa kewayang orang Sriwedari karena hari minggu tutup so ini fun lah pokoknya seru lah kalau ke Solo selalu ada aja yang menarik kalau dibuat di Solo so sampai disini travel lo gue travel vlog holo dan gue hanya di YouTube channel Berburu TV eksplor terus Indonesia see ya